Halo fans Marvel, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua baik-baik saja. Di video sebelumnya, kami sudah membuat rangkuman dari serial Daredevil season pertama. Nah sekarang, sebagai lanjutannya, kami buatkan seluruh alur cerita dari serial Jessica Jones. Detektif wanita yang meringkus banyak kriminal dan menegakkan keadilan di seluruh penjuru kota. Seperti apa kisah selengkapnya? Mari kita saksikan bersama. Jessica Jones adalah seorang detektif swasta. Walau kelihatan lemah, Jessica memiliki kekuatan di atas manusia biasa. Hidupnya sangat berantakan karena insomnia, dan dia adalah seorang pecandu minuman keras. Plus, memiliki masalah trauma akan masa lalunya. Scene kemudian berpindah ke Jessica yang sering memata-matai seseorang bernama Luke Cage. Suatu hari mereka bertemu di sebuah bar tempat Luke bekerja, dan pada malam harinya mereka melakukan adegan panas. Setelah itu Jessica ke kamar mandi dan melihat foto almarhum istri dari Luke Cage. Di situ terlihat ada penyesalan di wajah Jessica. Berlanjut di suatu hari, ada sepasang suami istri menjadi klien baru untuk Jessica. Klien itu ingin menyelidiki anak mereka yang sudah hilang berhari-hari. Jessica mulai mencari informasi dari teman dekatnya, dan berdasarkan informasi, terakhir mereka melihat anak itu berpacaran dengan seseorang, dan setelah itu dia menghilang. Kemudian dia berlanjut menyelidiki salah satu restoran, dan pelayan yang ada di sana mengatakan, ada pria aneh yang pernah datang. Tapi herannya, semua orang menjadi tunduk dan melayani pria aneh tersebut. Kemudian Jessica kaget karena di restoran itu ada memori yang terlintas. Bahwa restoran itu adalah restoran tempat dia bertemu dengan seseorang dari masa lalunya yang buruk. Dia lanjut menuju ke hotel tempat di mana pria itu membawa anak dari kliennya. Dan sampai di hotel, dia menemukan anak itu di ranjang. Anak itu dalam keadaan sadar, namun tidak dapat bergerak. Jessica langsung mengendongnya dan membawanya pulang. Orang tua itu langsung menjemput putrinya, Namun saat di lift, tanpa diduga, anak itu mengeluarkan senjata dan membunuh kedua orang tuanya. Anak itu kemudian menangis di dalam lift. Dan diketahui lah, anak itu bernama Hope. Kemudian Jessica pergi ke kantor rekannya yang bernama Jerry Hoggart. Dan membujuknya untuk membela Hope di tempat persidangan. Karena Jessica tahu bahwa Hope ini sedang berada dalam pengaruh seseorang pria bernama Kilgrave. Jerry kemudian mengatakan bahwa mereka memerlukan bukti yang kuat untuk kasus ini. Jessica kemudian langsung menyelidiki Kilgrave. Terakhir kali mereka melihatnya, dia sedang mengalami kecelakaan di tabrak bus. Kemudian Jessica pergi ke rumah sakit tempat Kilgrave pernah dirawat. Namun di sana tidak ada data dari Kilgrave sama sekali. Yang ada hanyalah data seorang wanita yang mengalami kecelakaan itu. Kemudian akhirnya diketahui lah, korban kecelakaan itu adalah istri dari Luke Cage. Jessica kemudian menemukan data dari ambulans pada malam itu juga. Dan dia menemukan fakta, seorang pria yang mempengaruhi untuk menyumbangkan kedua ginjalnya. Kemudian Jessica melanjutkan penelusurannya dengan pergi ke sebuah kampus dan menemui dokter yang mengoperasi Kilgrave. Dokter itu mengaku bahwa Kilgrave dioperasi tanpa dibius, karena dia harus tetap sadar untuk mempengaruhi pikiran orang lain. Jessica pun membujuknya untuk mau bersaksi sebagai pembawa bukti. Lalu kita diperlihatkan sosok Kilgrave yang masuk ke rumah orang dan orang di dalamnya melayani Kilgrave. Bahkan anaknya disuruh bersembunyi di gudang sampai anak itu ngompol karena patuh kepada Kilgrave. Di bar tempat Luke bekerja, wanita yang sebelumnya pernah bersama Luke ternyata memiliki suami. Dan suaminya marah serta menyuruh preman untuk memberikan pelajaran. Kebetulan disana ada Jessica dan mereka sama-sama memiliki kekuatan superhero. Hingga pada malam hari, mereka nonton bokep superhero. Karena saking serunya film itu, ranjangnya sampai hancur. Keesokan harinya, Jessica menemui dokter yang merupakan pasangan sejenis dari Jerry. Mereka akan berpisah karena Jerry ketahuan selingkuh dengan sekretarisnya. Disana Jessica meminta obat bius, tetapi dokter itu menolaknya. Jessica sendiri diceritakan memiliki tetangga seorang pecandu narkoba yang bernama Malcolm. Dia membawanya ke rumah sakit dan membuatnya sebagai pengalihan saat Jessica mencuri obat bius untuk pertahanannya melawan Kilgrave. Kemudian Hope diwawancarai untuk disiarkan ke dalam radio di tempat Tris bekerja. Tris sendiri adalah teman baik dari Jessica yang juga memiliki kekuatan super dan mengetahui tentang Kilgrave. Saat menceritakan tentang Kilgrave, Jessica langsung menghentikannya. Namun Tris mengatakan bahwa kekuatannya tidak bisa melalui radio. Kemudian di apartemen Tris, seorang polisi datang dan mencoba untuk membunuhnya. Namun di saat yang tepat, Jessica datang dan bisa menyelamatkan Tris. Jessica kemudian menyuntikkan Tris dengan obat bius agar polisi itu percaya Tris sudah mati. Kemudian Jessica akhirnya mengetahui persembunyian dari Kilgrave dan dia menyiapkan biusnya untuk diam-diam melawan Kilgrave. Namun Kilgrave menyuruh polisi tersebut untuk melompat gedung dan Jessica menyelamatkannya. Akhirnya dia melihat langsung wajah dari Kilgrave. Dan pria itu kemudian langsung kabur. Di saat yang sama, Jessica harus melawan beberapa penghuni apartemen. Dan dia menemukan ruangan yang dipenuhi oleh foto dari Jessica sendiri. Dia sadar bahwa selama ini Kilgrave sering stalking sosmednya. Kemudian Jessica menyuruh Tris untuk meminta maaf kepada Kilgrave di radio demi keamanannya. Sin berpindah ke polisi yang hampir membunuh Tris. Polisi itu bernama Nook yang kemudian menemui Jessica dan tertarik membantunya untuk menangkap Kilgrave. Nook memohon maaf ke Tris dan dia dimaafkan tapi harus nonton pokep bareng. Nook juga memberikan informasi bahwa Jessica dibuntuti oleh tetangganya sendiri. Malcolm memang tidak dipengaruhi pikirannya namun Kilgrave memanfaatkan kebutuhan Malcolm terhadap narkoba. Mereka bertiga kemudian merencanakan untuk menangkap Kilgrave dengan membuntuti Malcolm. Nook juga mempersiapkan penjara yang kedap suara agar Kilgrave tidak bisa menggunakan kekuatannya. Saat melancarkan rencana mereka Nook berhasil melumpuhkan Kilgrave namun dia memiliki bodyguard yang berusaha menghalangi mereka. Bodyguard itu kemudian berhasil melumpuhkan Jessica dan berhasil mengamankan Kilgrave. Scene kemudian berpindah ke Hope yang berada di rumah sakit. Ternyata di penjara dia sudah dipukuli oleh beberapa orang. Mendengar itu Jessica mencari penjaga penjara dan akhirnya diketahui bahwa Hope sendiri yang menyuruh dirinya untuk dipukuli karena dia sudah mengandung anak dari Kilgrave. Jerry kemudian tertarik untuk meneliti rahim dari Hope. Di sisi lain Luke datang ke apartemen Jessica dan meminta pertolongan mencari keponakannya yang hilang. Ternyata keponakannya itu disuruh bekerja di pabrik narkoba dan ketika mereka menjemputnya terjadi pertarungan seru dengan bandar narkoba tersebut. Mereka kemudian membawa anak itu ke rumah kakek Luke. Di kantor Jessica Luke menemukan data kecelakaan istrinya. Di sana tertulis supir truk tersebut sedang mabuk dan menabraknya. Luke langsung ke sana dan menghajar supir tersebut. Namun tidak ada pilihan lain Jessica akhirnya mengakui bahwa dia yang memukul istri Luke karena sedang dalam pengaruh dari Kilgrave. Mendengar hal itu Luke kemudian kecewa dan meninggalkan Jessica. Kemudian Kilgrave mendatangi sebuah rumah. Kali ini dia tidak mempengaruhi pikiran pemiliknya. Namun dia membeli rumah tersebut. Dan ternyata rumah ini adalah rumah masa kecil dari Jessica. Beralih ke Jessica dia memiliki tetangga kembar yang menyebalkan dan membuat Jessica marah terhadap si kembar yang cewek. Menjak itu si kembar yang cowok sering datang ke rumah Jessica sambil membawa roti. Namun pada suatu hari yang naas pria itu malah bertemu dengan Kilgrave di kediamannya. Dan keesokan harinya Jessica terbangun dengan mayat pria itu di sampingnya. Awalnya dia menyuruh Malcolm untuk membantunya membersihkan mayat tersebut. Namun Jessica berpikir bahwa dia lebih baik di penjara agar Kilgrave tidak bisa menemukannya. Namun Malcolm sendiri tetap membuang mayat tersebut. Jessica yang tetap ingin masuk ke penjara kemudian mengambil kepala mayat itu. Dia mengakui dirinya adalah seorang pesikopat berbahaya dan harus di penjara. Namun yang mengejutkan ternyata polisi membebaskannya di sana. Dan lebih mengejutkannya lagi di sana polisinya saling menodongkan senjata. Dan kita semua pasti tahu ini karena ulah dari Kilgrave. Di sana Jessica langsung menanyai Kilgrave apakah ini bentuk balas dendamnya. Ternyata Kilgrave hanya ingin Jessica benar-benar mencintainya tanpa harus mempengaruhi pikirannya. Karena memang Jessica sudah kebal terhadap kekuatan dari Kilgrave. Setelah itu Kilgrave memerintahkan kepada semua polisi yang ada di sana agar menganggap semua yang sudah terjadi hanyalah sebuah prank semata. Jessica kemudian menemui Kilgrave di rumah masa kecilnya. Jessica berpikir dengan cara itu Kilgrave tidak mengancam nyawa banyak orang di luar sana. Rumah Jessica didekorasi sesuai masa kecilnya dulu lengkap dengan foto keluarganya yang sudah meninggal karena kecelakaan di masa lalu. Malam harinya kemudian mereka berdua diner. Di sana Jessica hanya meminum wine dan saat ke kamar ternyata ada Nook yang mengira Jessica dipermainkan pikirannya. Namun Jessica sendiri meyakinkan bahwa ini adalah kemauannya sendiri. Dia ingin Kilgrave tetap hidup dan membuktikan semua kejahatannya. Nook langsung mengakui bahwa dia sudah meletakkan bom di basement secara diam-diam dan dia segera mencinakannya. Sejak saat itu Jessica dan Kilgrave tinggal bersama sampai akhirnya Kilgrave menunjukkan sebuah video tentang masa kecilnya yang sedang disiksa oleh orang tuanya sendiri. Orang tuanya ada ilmuwan gila yang membuatnya memiliki kekuatan ini. Kilgrave merasa kekuatannya adalah sebuah kutukan. Jessica kemudian pergi ke sebuah rumah di berita yang sedang terjadi tindakan kriminal. Mereka masuk ke dalam dan Kilgrave berpura-pura menjadi superhero untuk menyelamatkan keluarga itu. Setelah itu dia menyuruh penjahat yang ada di sana untuk menembak diri mereka sendiri namun Jessica melarangnya. Kilgrave menikmati hal itu dan ingin Jessica supaya membantunya menjadi superhero. Namun Jessica masih ragu dengan permintaan dari Kilgrave ini. Pada suatu malam Jessica pergi keluar dan menyuruh pembantunya untuk tidak berkedip sampai Jessica datang. Dan saat datang Jessica ternyata sudah membeli masakan Asia dan mereka makan malam. Di sini Jessica ternyata memiliki rencana untuk membius Kilgrave. Dia menggendong Kilgrave yang sudah pingsan dan menghajar security. Ternyata di sana ada Nook yang sudah siap untuk membantu. Jessica kemudian membawa Kilgrave dengan melompat. Namun datanglah tetangga yang membawa titipan dari Kilgrave yang berisikan bom. Untungnya semua polisi yang ada di sana selamat dan dibawa ke rumah sakit. Ternyata Nook memiliki dokter spesialis yang memberikan obat supaya penggunanya bisa sembuh seketika. Di adegan lain Kilgrave dipenjara di tempat yang kedap suara. Jessica mengintrogasinya dengan menyetrum. Di sana Jerry mengatakan harus ada polisi yang menjadi saksi. Ketika Jessica pergi mencari polisi Jerry mengurus masalah perceraiannya. Mantannya mengancam dia karena sakit hati yang dirasakannya. Kemudian Kilgrave mengatakan kepada Jerry bahwa dia memiliki kekuatan kontrol pikiran dan Jerry merasa tertarik. Jessica kemudian menemui seorang polisi namun dia tidak tertarik dengan kasus Kilgrave. Sehingga Jessica memutuskan datang ke rumah orang tua Kilgrave dan menyalahkan mereka atas apa yang sudah terjadi dengan anaknya. Ternyata selama ini Kilgrave berbohong. Justru Kilgrave lah yang melukai orang tuanya. Jessica membawa orang tuanya ke sana namun dia diikuti oleh polisi tadi dan mengatakan untuk menghentikan semuanya. Tanpa diduga ada Trish di belakang dan mereka membergel polisi tersebut agar mau menjadi saksi. Orang tuanya kemudian masuk ke dalam dan memeluk Kilgrave. Ternyata ibunya sudah mempersiapkan pisau dan menusuk bahu Kilgrave. Kilgrave lalu memerintahkan untuk membunuh dirinya. Jessica menyalakan setrum namun gagal karena kabelnya sudah putus. Trish langsung menembak Kilgrave dan memecahkan kaca penjara tersebut. Saat kabur Kilgrave memerintahkan ayahnya untuk membunuh dirinya sendiri. Namun upaya ini dapat digagalkan. Dia juga menyuruh Trish untuk beruntung pelurunya habis. Kilgrave kemudian menyuruh polisi tadi untuk mengikutinya dan polisi itu melukai tangannya sendiri untuk membuka borgol. Namun Jessica menahannya. Kilgrave ingin mengontrol pikiran Jessica namun kali ini tidak bisa. Sama seperti saat Jessica menabraknya dulu. Ternyata di luar Jerry membawa mobil dan membawa Kilgrave. Jerry merencanakan sesuatu untuk menggunakan kekuatan dari Kilgrave kepada mantannya. Sesampainya mereka di rumah Jerry ternyata di sana ada mantannya dan Jerry langsung menyuruhnya untuk mengobati luka yang diderita Kilgrave. Setelah itu Kilgrave pergi terburu-buru dan menyuruh mantan Jerry untuk menyerang Jerry. Di penjara tadi Trish masih berusaha memasukkan peluru ke kepalanya. Jessica menyuruhnya untuk memasukkan pelurunya ke mulutnya sendiri dan Trish kemudian berhenti. Ayah Kilgrave kemudian mengakui bahwa ada virus di otaknya dan ayahnya pergi bersama Trish untuk membuat penawarnya. kemudian kembali ke rumah Jerry di sana Jerry sudah hampir dibunuh namun datanglah sekretaris yang memukul mantannya tersebut dan akhirnya mati. Bertepatan dengan Jessica yang tiba di rumah itu. Nook kemudian datang ke lokasi penjara dan menembak polisi yang diborgol tadi. Ternyata dia memiliki misi sendiri untuk membunuh Kilgrave. Dia pergi meninggalkan TKP dan membakar tempat tersebut. Jessica kembali ke apartemennya dan di sana sudah ada Kilgrave. Kilgrave kemudian mengancam bahwa banyak orang yang akan bunuh diri jika dia tidak ada kabar. Jessica pun membiarkannya tujuan Kilgrave adalah untuk menukarkan surat kebebasan Hope dengan ayahnya. Jessica kemudian menyetujui barter tersebut. Jessica dan ayah Kilgrave kemudian membawa penawar dari kekuatan itu. Sebelum masuk ayahnya terlebih dahulu menyemprotkan penawar tersebut. Sesampai di sana ternyata Kilgrave sudah menyandra beberapa orang termasuk juga Hope. Ia memerintahkan ayahnya untuk berjalan dan ternyata obat itu tidak berpengaruh. Dia membuat Hope dan Sandra lainnya sebagai pengalihan dan Kilgrave kemudian kabur membawa orang tuanya. Malam harinya Nook datang ke apartemen Jessica dan di sana dia mencoba untuk membunuhnya. Alasannya karena Jessica lah yang menyebabkan Kilgrave kabur dari penjara. Mereka bertarung dan ternyata Nook punya kekuatan dari obat tadi. Tris kemudian datang membantu dan memakan obat yang sama. Mereka berdua mengalahkan Nook dan pergi. Kemudian dokter spesialis tadi datang dan mengurus tubuh Nook. Jessica kemudian memperingatkan Luke Cage bahwa dia sedang dalam bahaya dan seketika itu bar tempat Luke Cage bekerja tiba-tiba meledak tetapi Luke bisa keluar dari bar itu dalam keadaan selamat. Kemudian Luke Cage juga ikut mengintai Kilgrave dan ketika akan menghajarnya Kilgrave malah mengontrol pikirannya dan memilih membawanya karena Kilgrave tidak mengenalnya. Luke Cage kemudian menceritakan semua yang dia tahu di dalam mobil. Kemudian di dalam kediaman Kilgrave dia memanfaatkan ayahnya untuk menambah kekuatannya dengan menggunakan cairan dari rahim Hope. Karena ayahnya menolak dia menyuruh ayahnya memasukkan tangannya ke dalam blender sampai ayahnya setuju. Scene berlanjut ketika Luke dan Jessica mengetahui bahwa Kilgrave sedang berada di sebuah tempat konser. Mereka kemudian langsung mendatanginya. Jessica kemudian mengatakan bahwa lebih baik dia saja yang kesana karena dia tidak bisa dikendalikan oleh Kilgrave. Kemudian Kilgrave menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan pikiran dari Luke Cage. Dan akhirnya Luke dan Jessica bertarung di tempat tersebut. Pertarungan itu sempat membawa mereka keluar dan di sana ada mobil polisi. Jessica kemudian mengambil shotgun dan menembak kepala Luke sampai membuatnya menjadi pingsan. Setelah itu Jessica kemudian membawa Luke ke rumah sakit dan di sana dia bertemu dengan perawat bernama Claire Temple yang pernah kita lihat di serial Daredevil. Karena peralatan rumah sakit tidak berguna untuk Luke Jessica kemudian berinisiatif untuk membawanya pergi. Namun Claire meminta ikut karena yakin dia bisa membantu. Di saat mereka keluar ada telpon yang masuk untuk Jessica dan mengatakan bahwa Kilgrave sedang berada di sana. Akhirnya Claire sendiri yang membawa Luke dan Jessica tetap berada di rumah sakit untuk menemukan Kilgrave. Kemudian Kilgrave memerintahkan semua orang yang ada di sana untuk membunuh Jessica. Tapi beruntung Jessica bisa kabur dari rumah sakit tersebut. Kemudian kembali ke rumah Jessica dia membantu Claire untuk mengobati Luke dan Claire menyuntikan cairan ke otak Luke melalui celah di matanya. Beralih ke scene Kilgrave dan orang tuanya dia membutuhkan kekuatan lebih besar dan menyuruh ayahnya untuk menyuntikkan cairan yang berasal dari rahim tadi. Jessica kemudian pergi ke tempat Kilgrave dan dia sudah menemukan ayahnya yang terbunuh secara sadis. Lalu dia melihat foto dari pemilik rumah yang memiliki kapal pesiar. Dia pergi ke pelabuhan di mana Kilgrave berada dan dia juga mengajak Trish dalam misi kali ini. Setelah sampai ke lokasi Jessica langsung melompat dan mengejar Kilgrave. Namun selain para polisi ternyata ada lebih banyak lagi orang yang sudah dikendalikan oleh kekuatan Kilgrave. Dia menyeru semua orang yang ada di sana supaya saling membunuh satu sama lain. Namun Jessica tetap mengejar Kilgrave. Karena terancam Kilgrave kemudian berteriak dengan kencang dan mengatakan stop. Sesaat kemudian semua orang yang berada di sana menjadi berhenti bergerak termasuk juga dengan Jessica. Kilgrave tidak percaya Jessica akhirnya terpengaruh dengan kekuatannya. Dia kemudian menyuruh Trish untuk datang dan menciumnya. Dia mengatakan akan membawa Trish dan juga membunuhnya. Semua ini dia lakukan untuk mengetes apakah Jessica benar-benar terpengaruh kekuatannya atau tidak. Namun Jessica tetap tidak bergerak berpura-pura seperti sedang terkena efek kekuatannya. Kilgrave kemudian merasa senang dan percaya. Akhirnya dia mendekati Jessica dan mengatakan bahwa mimpinya menjadi kenyataan. Saat dia mendekati Jessica tiba-tiba Jessica mencekik Kilgrave dan mematahkan lehernya. Dan begitulah akhir dari Kilgrave sekaligus menjadi penutup dari serial Jessica Jones season pertama ini. Bagaimana menurut kalian dengan serial Jessica Jones ini? Jika ada pertanyaan atau saran atau mungkin ada hal yang kami lewatkan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe Marvel Indo untuk video lainnya dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. selamat menikmati.